Selamat datang di Cari Spot, berikut adalah hasil lengkap babak quarter final Australia Open 2022, berikut adalah berita selengkapnya. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Cari Spot. Terima kasih. Dibuka dari Tunggal Putra, di mana Tunggal Putra unggulan Singapura, Loh Ken Yu, harus takluk di tangan Si Yuki asal Sina lewat pertarungan sengit rubber game 17-21, 21-16, 21-13. Tunggal Putra Indonesia, Eksan Leonardo Immanuel Rubey, harus mengakui keunggulan Lu Guangzhou asal Sina lewat pertarungan dua game, 21-12, 21-9. Tunggal Putra Malaysia, Eng Seyong, berhasil melaju babak semifinal setelah mengalahkan Tunggal Putra Tuan Rumah, Natan Tang, lewat pertarungan dua game, 21-9, 21-7. Tunggal Putra Jepang, Kodai Narauka, berhasil melaju babak semifinal setelah menyinggirkan rekan sederahnya, Koki Watanabe, lewat pertarungan rubber game, 21-15, 16-21, 21-15. Bergeser ke Tunggal Putri, Tunggal Putri, unggulan pertama asal Korea, Eng Seyong, melaju babak semifinal setelah mengalahkan Pai Yung Po dari Cina Taipei, lewat pertarungan dua game, 21-10, 21-13. Tunggal Putri Thailand, Porn Pawee Chong Chu Wong, melaju babak berikutnya setelah mengalahkan Goh Jinbae, asal Malaysia, lewat pertarungan dua game, 21-11, 21-13. Tunggal Putri, Cina Hanyu, melaju babak semifinal setelah mengalahkan Nozomi Okuhara dari Jepang, lewat pertarungan dua game, 21-17, 21-10. Tunggal Putri, unggulan Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, berhasil maju ke babak semifinal setelah mengalahkan Saina Kawakami, asal Jepang, lewat pertarungan rubber game, 14-21, 22-20, 21-16. Bergeser ke Ganda Putra, Ganda Putra Cina, He Jingting, Zhao Haudong, berhasil melaju ke babak semifinal setelah menyingkirkan arkan sekenegaranya, Lian Wekeng, Wan Sang, asal Cina, lewat pertarungan rubber game, 21-19, 16-21, 21-17. Ganda Putra, Malaysia, Ong Yashin, Theo Eyi, melaju babak semifinal setelah mengalahkan pasangan asal Korea, Kang Min Hyuk, Xiao Shengjai, lewat pertarungan dua game, 23-21, 21-12. Ganda Putra Cina, Taipei, Lee Jehui, Yang Po Suan, melaju babak semifinal setelah mengalahkan arkan sekenegaranya, Fang Chinle, Fan Zhenli, lewat pertarungan rubber game, 21-19, 14-21, 21-17. Ganda Putra Cina, Liu Yuchen, Ao Xiangyi, melaju babak semifinal setelah mengalahkan Lei Yang Wan Chilin, asal Cina, Taipei, lewat pertarungan dua game, 22-20, 25-23. Ganda Putri, Ganda Putri Cina, Taipei, Lee Jehui, Yang Po Suan, melaju babak semifinal setelah mengalahkan pasangan asal Jepang, Mayu Matsumoto, Wakana, Nagahara, lewat pertarungan dua game, 22-20, 21-18. Pasangan asal Cina, Zhang Suzian, Zheng Yu, melaju babak semifinal setelah mengalahkan unggulan asal Jepang, Yuki Fukushima, Sayata Hirota, lewat pertarungan rubber game, 14-21, 21-10, 21-19. Ganda Putri, Thailand, Ben Yapa, Aimsad, ngutakan Aimsad, melaju babak semifinal setelah mengalahkan pasangan tuan rumah, Sidney Yonadi, Victoria Yonadi, lewat pertarungan dua game, 21-6, 21-4. Ganda Putri, Korea, Jong Naun, Kim Hyo Jong, melaju babak semifinal setelah mengalahkan Rename Yora, Ayaka, Sakuramoto, asal Jepang, lewat pertarungan dua game, 21-13, 21-16. Bergeser ke ganda campuran, ganda campuran Korea, Kim Wonho, Jong Naun, melaju babak berikutnya setelah mengalahkan Chang Koon Chi, Le Ching Chen, dari Cina, Taipei, lewat pertarungan dua game, 21-18, 21-19. Ganda campuran Indonesia, Adnan Maulana, Nita Vilona Marwah, harus mengakui keunggulan, Feng Yanse, Huang Dongping, asal Jina, lewat pertarungan dua game, 21-7, 21-4. Ganda campuran Korea, Seo Seng Jai, Jai Yu Jung, melaju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan asal Jepang, Kyohei Yamashita, Naru Shinoya, lewat pertarungan rubber game, 21-14, 15-21, 21-8. Ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdiansa, Gloria Emanuel Widjaya, melaju babak semifinal setelah menyingkirkan pasangan asal Jepang, Yuki Kaneko, Misaki Matsutomo, lewat pertarungan rubber game, 20-22, 21-19, 21-17. Itu tadi adalah hasil lengkap babak quarter final Australia Open 2022. Ayo terus dukung tim Indonesia untuk berjaya di Asia dan di dunia. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari CariSpot. Terima kasih. Terima kasih.